bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sahabat konsorsium kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membersihkan batu erasi yang berlumut dengan cara efisien dan efektif tapi sebelum kita lanjut bagi yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like komen dan nyalakan loncengnya biar nantinya konten-konten berikutnya sahabat konsorsium lebih duluan mendapatkan idealnya batu erasi vale kolom bioplok yang sudah tercipta dengan baik plok yang tercipta dengan baik batunya akan selalu terlihat mulus seperti ini tidak berlumut sahabat konsorsium secara acak bahwa bioplok karena mempunyai bakteri yang berhasil yang berhasil mengurai bahkan terpal maupun batu erasi akan selalu terlihat seperti ini tidak berlumut tidak berlumut terpalnya kesat sahabat konsorsium baik kita akan saya akan mempraktikkan cara bagaimana cara membersihkan batu erasi dengan efisien dan efektif sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa untuk langkah ketiga dan keempat nanti sedikit saya percepat untuk mengurangi durasi video oke sahabat konsorsium langkah pertama yang dilakukan adalah batu erasi yang hendak dibersihkan dijemur di bawah terik matahari sampai benar-benar kering supaya pembersih kerak dan jamur ini berfungsi dengan maksimal kalau dilakukan pada saat kondisi basah batu erasinya hasilnya tidak bisa maksimal sahabat konsorsium langkah kedua penyemprotan dengan pembersih kerak dan jamur ini hasilnya maksimal terlihat dengan batu erasi mengeluarkan kambusa itu karena semua lumut-lumut yang menempel pada puri-puri batu erasi semuanya terkupas mungkin ada yang berpikir bahwa menggunakan bahan kimia ini akan berbahaya bagi ikan tapi kalau kita membersihkannya dengan teliti insya Allah hasilnya tidak akan berpengaruh kepada ikan kita jadi tidak perlu khawatir untuk melakukan pembersihan ini dengan bahan kimia ini bisa dilakukan hanya dalam sehari tidak waktu lama sahabat konsursium untuk pembersihan ini aman untuk ikan kita asal asal metodenya tepat langkah ketiga pakai selang aerasi dan tiupkan pada batu aerasi sambil menyiramkan air sedikit demi sedikit ini berfungsi supaya sat sat kimia bisa keluar sedikit sedikit lakukan ini sampai bui keluar dari puri-puri benar-benar tidak terlihat lagi seperti yang saya katakan tadi dari awal langkah ketiga dan keempat nanti dilakukan sedikit lama ini hanya untuk mempersingkat durasi video disiram sampai benar-benar bersih ini guna untuk penyiraman ini membantu udara yang keluar dari puri-puri batu aerasi supaya tidak kembali masuk ke dalam maaf maksudnya sat kimianya tidak masuk lagi ke dalam ini aman tidak berbahaya bagi ikan kita disemprot sampai batunya batu erasinya benar-benar bersih keluar dari puri-puri batu erasi langkah keempat penyemprotan dengan air yang kencang supaya sat-sat sat-sat kimia akan keluar dengan sendirinya ini dilakukan juga sedikit lama ya sahabat konsorsium supaya untuk meyakinkan kita bahwa metode yang kita lakukan ini sudah tepat dan aman buat ikan kita tidak perlu khawatir sahabat konsorsium ini sudah saya lakukan untuk batu aerasi yang kecil ini karena saya pakai untuk pendideran berbeda dengan pada saat masuk bioplok lakukan langkah ketiga dan keempat minimal tiga kali ulangi kembali perlakuan tiga langkah ketiga dan keempat sahabat konsorsium sampai benar-benar yakin bahwa batu erasinya sudah aman untuk dipakai lagi ingat sahabat konsorsium lakukan ini sedikit lama sampai udara yang keluar tidak mengeluarkan lagi gelembung dari pori-pori batu erasinya langkah kelima lakukan penjemuran kembali lakukan penjemuran cukup setengah hari sahabat konsorsium tadi jika dimulai dari pagi hari misalnya sore bisa sudah dipakai oke sahabat konsorsium terima kasih atas atas kesempatannya menyimak jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian kemudian Terima kasih.